Persela Lamongan menjadi salah satu dari sedikit klub di Liga 2 yang sudah melakukan persiapan berupa latihan serta uji coba demi menyambut kembali digulirkannya kompetisi Liga 2. Keseriusan Persela juga terlihat di bursa transfer pemain. Manajemen Persela mengaku sedang mengincar lima pemain baru. Lima pemain yang diincar adalah pemain yang dibutuhkan di setiap lini permainan Laskar Joko Tingkir. Manajer Persela, Faris Julinar, enggan menyebut siapa saja pemain incaran Persela. Faris hanya menyebut kelima pemain ini merupakan pemain yang sudah kenyang pengalaman di Liga 1. Bahkan dua diantaranya termasuk pemain yang bakal dikenal di kancah persepak bolaan nasional. Dengan bergabungnya pelatih baru pasti akan ada evaluasi seperti itu ya. Mungkin ada beberapa pemain incaran juga untuk melengkapi kebutuhan dari tim dan peratih yang baru. Ya beberapa kita sudah kita bidik, sudah komunikasi juga. Cuma kita untuk bursa transfer kan menunggu putaran pertama selesai. Sebagai salah satu klub Liga 2 yang aktif mempersiapkan diri, Persela berharap PT LIB bisa segera mengeluarkan jadwal resmi lanjutan kompetisi. Pasalnya, meski Liga 2 sudah dijadwalkan kembali digelar tanggal 14 Januari, namun hingga kini belum ada kejelasan dari operator Liga.